Halo Assalamualaikum, jumpa lagi kali ini saya mau menunjukkan hasil semai cutting anggur import jenisnya ini saya muskat ini saya coba pakai media air, karena kemarin yang anggur import batang tua itu semuanya seprot semuanya tumbuh ada hanya ada satu yang tidak tumbuh kayaknya itu ada kering, kemudian ini saya coba yang batang muda, beda jenis ini sain muskat kita cek ini sudah tumbuh ya, ini sudah tumbuh ya ini sudah seprot kita cek apakah dia keluar akar ternyata belum ada tanda-tanda bintil akar pun belum tumbuh, ini batang yang sudah agak tua, ini belum tumbuh mungkin masih menunggu kemudian kita cek lagi ini ini batangnya muda ini tumbuh akar saya cuma pakai hormon perangsang akar ini bisa bisa pakai bawang merah juga bisa jadi bawang merah diiris-iris masukkan ke sini bisa ini batang ini belum muncul belum tumbuh ya tunasnya belum terlihat tumbuh tapi akarnya dia sudah muncul ini bisa langsung pindahkan ke media tanah ya kemudian kita cek lagi disini ada banyak ini ada yang tumbuh lagi kita cek terlihat ya muncul akar ya ini sudah muncul akar ya terlihat ya muncul akar ya ini sudah seprot ini tinggal nanti di pindah ini kurang jauh ini kurang jauh ini akar nah kemudian ini yang agak besar ini belum seprot tapi dia sudah mengeluarkan akar kenapa ini tidak mau fokus ya nah ini sudah tumbuh akar ya sudah tumbuh akar ini bisa dipindahkan ke media tanam kemudian ini sudah seprot terlihat sehat ya dan ini akarnya baru muncul satu terlihat ya dan kita cek lagi ini belum seprot tapi sudah kelihatan muncul bintil akar ini calon akarnya ini ya ini sudah terlihat calon akarnya dan kita cek lagi ini ini belum seprot akarnya sudah muncul ya jadi anggur impor itu bisa langsung di cek ya batangnya mau hijau mau tua bisa yang penting intinya bibitnya harus subur ya bibitnya harus sehat nutrisinya harus tercukupi kadangan kalau yang nggak mau tumbuh kemungkinan itu asal bibitnya dia nggak subur atau nggak sehat ya kemungkinan nutrisinya kurang jadi begitu dipangkas dia akan mudah kering bisa karena itu bisa sebab karena media semainya yang nggak cocok juga bisa ini sehat ya terlihat sehat ini udah muncul akar nih real ini ya nggak nggak terlihat ya asli ya ini nggak mengada-ngada saya ini anggur jenisnya saya kasih muskat ini belum seprot dan ini belum muncul oh udah mulai muncul bintil akar nih udah terlihat ya menonjol ya ini calon akar ini belum tumbuh memang agak lama ini kayaknya dua minggu lebih yang ini saya semai ini jadi dari sejak awal semai ini ini yang batang tua batang tua malah dia belum terlihat ada tanda-tanda pertumbuhan ini malah kayaknya kering ini ini batang tua dan ini ada lagi oh ini paling supur ini cuma berapa mata tunas ini satu dua ini nggak ada mata tunasnya sini ini udah seprot dan ini akarnya lebat ya tuh terlihat ya terlihat sangat lebat ini kalau beli cutting begini lebih lebih aman di perjalanan ya ketimbang membeli bibit kalau membeli bibit perjalanan 4 hari lebih itu resiko layu tapi kalau beli cutting begini aman ya sampai di tujuan ini batang hijau nanti kalau ada yang berminat cuttingannya yang masih hijau atau entres atau cutting batang tua pun ada nanti saya sematkan di link deskripsi ya di deskripsinya nanti saya kasih link pembeliannya kalau ada yang berminat ini ya nggak tumbuh ya memang kayak gini nggak 100% tumbuh semua jadi paling mungkin 70% apa ya 70% tumbuh dan itu medianya harus benar kalau yang bagus pakai hormon ya buatan pabrik kalau nggak punya bisa pakai rendaman bawang merah ya jangan kebanyakan tapi bawang merahnya kira-kira demikian video dari saya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati